Hai hai insertizen balik lagi nih sama mimin ada berita hot dari selebriti tanah air sampai mancanegara yang bikin shock abis kira-kira ada siapa aja cus langsung dengerin 5 berita populer hari ini yuk berita pertama ada rafi Ahmad ninsertizen yang baru aja resmi jadi staff khusus presiden wah-wah selamat rafi yuhu jadi rafi Ahmad ini datang ke istana negara untuk melaksanakan sumpah sebelum bertugas nah Nagita Slavina juga ikut temani rafi lho pas pelantikan ini du so sweet deh menariknya rafi Ahmad tetap menyelipkan gelar dokter saat namanya disebut loh mantep nih pokoknya semoga bisa amanah ya demi negara kita tercinta orangtua mana sih yang gak bangga lihat anaknya dipercaya untuk bekerja dengan presiden sama nih kayak mama Ami yang langsung buat pesan khusus ke rafi mama Ami mengungkapkan soal rasa syukurnya dan berharap anak laki-laki yang tersebut bisa menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh dan amanah kita doain sama-sama yang sertizen pokoknya doa terbaik buat negeri ini berita ketiga nih dari yang baru resmi menikah Iris Bella dan Haldi Sabri setelah resmi suami istri muncul soal makcomblang pasangan ini ternyata nih insertizen Iris dan Haldi itu dipertemukan lewat proses taruh mau tau gak siapa yang kenalin yups ada Mas Agus nih wah keren nih Mas Agus nyomblanginnya lolos sampai pernikahan hehehe kalau ada yang baru bersatu lewat pernikahan beda hal dengan Baim Paula yang bakal menghadapi sidang cerai nih jadi insertizen namanya juga banyak pro dan kontra ada yang dukung ada yang hujat sama kayak Baim ya mungkin saat ini dia merasa lebih banyak disalahkan oleh netizen tapi meskipun begitu Baim mengaku enggak masalah hmmm mikir dulu kata-katanya ya nggak salah dong pokoknya sekarang kalau saya itu lebih ke pengadilan aja kalau kuat atau enggak ya emm pasti lah harus kuat ya sekarang gini kita tahu aku apa yang kita kerjain dan kita juga nggak mungkin seperti ini kayak misalkan lah gua kenal sama lo nggak mungkin lah tiba-tiba gua itu malah kayak eh gugat atau enggak menjadikan nama itu ada disitu kalau memang tidak seserius itu balik lagi ini doain aja lah buat anak-anak aja semuanya ya terakhir ada Neng Lisa blepping yang kabarnya mau fan dan mid insertizen eh tapi kok malah banyak yang protes ya ternyata Oh ternyata menurut para fans Lisa di Jakarta tiketnya itu mahal banget Duh berapa tuh bahkan fans Lisa ini menuangkan clue kesannya di media sosial ek nah karena banyak yang protes langsung deh promotornya buka suara kata promotornya sih harganya itu merupakan hasil kesepakatan dengan manajemen Lisa jadi gimana nih tetap mau beli atau enggak nah itu dia 5 berita yang paling hot hari ini insertizen kalau masih kurang langsung aja buka website insertlife.com atau download aplikasi insertlife yang ada di Playstore dan Appstore dijamin nggak bakalan ketinggalan berita terupdate dari selebriti kesayangan kalian mimpin pamit dulu bye 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 Sub indo by broth3rmax